Terima kasih Life skill atau ketampilan hidup merupakan suatu hal yang tidak akan terlepaskan dari proses pendidikan seseorang Maka kami hidup di bawah naungan kebersamaan mengalir dari tempat yang tertinggi menuju prestasi gemilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Desa Wangunjaya merupakan salah satu desa dalam wilayah kecamatan Cigemlong, Kabupaten Lemah, Provinsi Banten Secara administratif, wilayah desa Wangunjaya memiliki batas sebagai berikut Sebelah utara desa Cibaran, sebelah selatan desa Cikate, sebelah timur desa Citorek, sebelah barat desa Cigemlong Desa Wangunjaya memiliki luas wilayah kurang lebih 2.288 hektare Wilayah desa ini terdiri dari 4 tusun, 4 rukun warga dan 12 rukun tetangga Mata pencaharian utama desa Wangunjaya adalah bertani Desa Wangunjaya memiliki banyak potensi mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia Di samping potensi yang dimiliki, terdapat beberapa problematika di desa ini Di antaranya adalah masih rendahnya indeks pendidikan serta belum adanya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat Selain itu, masih kurangnya tingkat keselaran masyarakat akan lingkungan serta minimnya infrastruktur desa Jika problematika ini dapat diatasi, tentu desa ini akan menjadi lebih baik lagi Oleh karena itu, kami mahasiswa KKN Kelompok 25 Desa Wangunjaya Universitas Matlau Anwar Banten yang berjumlah 21 orang mengabdi di Desa Wangunjaya Dengan membawa visi terwujudnya Desa Wangunjaya sebagai desa yang mandiri Berbasis pertanian untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, maju, dan sejahtera Kami datang membawa 5 misi di antaranya Satu, meningkatkan kualitas hidup beragama agar terwujudnya masyarakat Wangunjaya yang beriman Kedua, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat Ketiga, meningkatkan kesadaran sosial antar sesama Keempat, membangun infrastruktur desa dan memberdayakan sumber daya manusia Dan yang kelima, meningkatkan ekonomi masyarakat dan perekonomian desa dalam upaya menciptakan desa yang sejahtera Pemirsa dimanapun Anda berada Nama saya Khwai Runeja Akan menemani pemirsa dalam seluruh rangkaian acara Rakan Jejak Petualang KKN Kompok 25 Universitas Matlal Anwar, Banten Dalam mengimplementasikan nilai tridharma perguruan tinggi Yaitu mengabdi untuk Desa Wangunjaya, Kecamatan Cigemong, Kabupaten Lemang, Provinsi Banten Kami, mahasiswa UNMA Banten Yang tergabung dalam dua fakultas yang berbeda Dan mencoba menyatukan persepsi dan pemikiran Untuk sebuah kemajuan Di awal lagi, pembukaan di Desa Wangunjaya Yang dilaksanakan pada 2 Agustus 2022 Penerimaan dari Kepala Desa Dan juga harapan yang disampaikan oleh Kepala Desa Dan acara ini dihadiri oleh tokoh ulama Tokoh masyarakat, tokoh pemuda Dan aparatur desa setempat Dari hasil program kerja yang telah kami buat Melahirkan beberapa tipisi Di antaranya Tipisi keagamaan Tipisi pendidikan Tipisi lingkungan Tipisi UMKM Dan tipisi kesehatan Tipisi keagamaan Pada tanggal 8 Agustus 2022 Kami juga melaksanakan santunan anak yatim di Desa Wangunjaya Tujuan dari santunan anak yatim ini adalah Mengunjakan anak yatim Selanjutnya, kebiar mengaji Yang dilaksanakan setiap hari Dari mulai tanggal 4 Agustus Sampai 28 Agustus 2022 Yang di dalamnya ada maghrib mengaji Dan juga asar mengaji Pada tanggal 23 Agustus 2022 Tipisi keagamaan berinisiatif Untuk memfasilitasi sarana dan prasarana masjid Di antaranya Pertama Membuat gambar batas suci Yang kedua Membuat jadwal waktu sholat Dan juga jadwal petugas sholat jumat Yang selanjutnya Memperbaiki doa Dan menggantikan mi dengan yang baru Yang terakhir Yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 Tipisi keagamaan mengadakan Wakaf Al-Quran Yang dimana Wakaf Al-Quran ini Diberikan kepada Perwakilan Dari setiap masjid dan musholat Yang ada di desa Wangunjaya Al-Quran ini Berasal dari kampus Unma Dan hasil open donasi Pertama Yang telah kami realisasikan Dari tipisi pendidikan Yang dimulai dari tanggal 3 Agustus 2022 Yang di dalamnya terdapat Melakukan kunjungan ke setiap sekolah Dan juga membantu Kegiatan belajar-mengajar di sekolah Namun Yang lebih kami fokuskan Adalah SDN 2 Cikario SMPN 4 Satar Cikeblong Dan juga Madrasah Aliyah Matal Anwar Cikario Yang kedua Pelaksanaan program Bimbel di luar jam sekolah Di antaranya English Course Di mana anak-anak diajarkan Dasar-dasar Dan juga lebih mengenal Bahasa Inggris Sebagai bahasa internasional Kedua Kemar Matematika Di mana Anak-anak Diajarkan menghitung Dari mulai penambahan Pengurangan Pembagian Dan perkalian Yang selanjutnya Memfasilitasi Sarana dan prasarana siswa Sekitar 100 kurang lebih Seragam sekolah Hasil open donasi Bisa tersalurkan dengan baik Lanjutnya Kami juga mengadakan Pocok baca Atau taman baca masyarakat Yang Alhamdulillah Kurang lebih 70 buku bacaan Hasil open donasi Tersalurkan dengan baik Yang terakhir Dari divisi pendidikan Yang dilaksanakan Pada tanggal 27 Agustus 2022 Yaitu workshop pendidikan Atau seminar motivasi Tujuannya adalah Agar anak-anak Bisa lebih semangat Dan bisa melanjutkan Pendidikan Kecenjang Yang lebih tinggi Dan harapan besar kami Dari kelompok 25 Desa Wangunjaya Semoga Dari desa Wangunjaya ini Anak-anak yang sudah keluar Dari tingkatan SLPA Baik itu SMA Ataupun ALIA Bisa melanjutkan Keperburan tinggi Yakni Universitas Matlaul Anwar Bantem Di PC Lingkungan Pada tanggal 3 Agustus 2022 Kami juga ikut serta Gotong Royong Mingguan Membersihkan Lahan Perhutani Pada tanggal 4-5 Agustus 2022 Pembuatan tanda pengenal jalan Dan nama RTRW SEDESA Wangunjaya Tujuannya adalah Agar masyarakat Tidak tersesat Dan juga Ada perbedaan Mana rumah RT dan RW Dan mana rumah masyarakat Biasa Selanjutnya Tanggal 16-20 Agustus 2022 Pembuatan tempat sampah Di desa Wangunjaya Yang ditempatkan Di beberapa titik Di antaranya Di masjid Sekolah Gardu Dan area kantor desa Tanggal 15-8 Agustus 2022 Mengadakan Mengadakan hias desa Upacara bendera Tingkat desa Semarak perlombaan Kami juga mengadakan jenis-jenis perlombaan Di antaranya Balap karung pakai helm Goyang balon Lomba catur Balap motor Tepuk air Tarik tambang Dan di akhir nonton Barang film kemerdekaan Bersama masyarakat Sekaligus Pembagian hadiah Yang selanjutnya Mempublikasikan Situs Megalitikum Yaitu Batu Korsi Kampung Jamrut Mempublikasikan Kesenian Dan kebudayaan adat Desa Wangunjaya Yang dilaksanakan Pada tanggal 26 Agustus 2022 Di antaranya Instrumen tradisional poklon Rangkong Angklung Dan rebab Seni tari jaipong Tradisi ngagiwa Dan rosulan anak yatim Yang dilaksanakan Tiap bulan Bukharam Divisi UMKM Di antaranya Dari tanggal 5 Sampai 10 Agustus 2022 Melakukan peningkatan Dan pengembangan potensi UMKM Desa Wangunjaya Di antaranya Beras ungu Sapu awis Dan gula aren Tanggal 11 sampai 15 Agustus 2022 Kami juga membuat Logo produk UMKM Desa Wangunjaya Yang terakhir Yaitu Divisi Kesehatan Pada tanggal 12 Agustus 2022 Ikut serta pelaksanaan Program Posianggu Dan Piat Selanjutnya Rutinitas 6 pagi mingguan Yang dilaksanakan Pada tanggal 7 14 21 Dan 28 Agustus 2022 Pada tanggal 28 Agustus 2022 Dan ini merupakan Program kerja terakhir kami Yaitu Sosialisasi Stunting Dan penambahan gizi Untuk anak Sekaligus Lokakarya Mini Di tingkat Desa Wangunjaya Pada tanggal 30 Agustus 2022 Kami juga mengikuti Kegiatan Lokakarya Tingkat Kecamatan Cigeblong Yang mana Kami menyampaikan Program kerja Hambatan-hambatan Dan juga harapan-harapan Yang telah disampaikan Hasil diskusi Di Lokakarya Mini Tingkat Desa Wangunjaya Untuk Kemajuan Desa Wangunjaya Tanggal 31 Agustus 2021 Kami mengadakan Acara penutupan Atau perpisahan Sekaligus Taswiran Anak-anak Acara ini Merupakan retetan Akhir dari berbagai acara Sebagai bukti Uji coba Sampai sejauh mana Anak-anak Menyerap ilmu Yang telah kami sampaikan Dan di hari itu juga Kami berpamitan Kepada masyarakat Dan Aparatur Desa Wangunjaya Tak terasa Waktu Begitu cepat 31 hari Kami mengabdi Desa yang penuh Aksi Saksi Misteri Dan makna Apalagi Kalau bukan Desa Wangunjaya Terdapat hal Dan ilmu baru Yang kami dapatkan Dan kami jadikan Pembelajaran Pengetahuan Dan betapa pentingnya Arti sebuah Pengalaman Wangunjaya Bukan hanya Dijadikan sebagai Tempat NAKN Saja Akan tetapi Bagaimana kita Belajar arti Simulasi kehidupan Yang sebenarnya Sehingga pada nantinya Aktualisasi dari Tridharma Perbulan tinggi Akan dirasakan Manfaatnya Baik oleh kami Selaku mahasiswa Dan mempunyai Masyarakat Desa Wangunjaya Kami atas nama Mahasiswa Universitas Matlaw Anwar Banteng Berdoa Semoga Kehadiran kami Di Desa Wangunjaya Memberikan aura positif Sehingga Desa Wangunjaya Senantiasa maju Cerdas Sehat Dan sejahtera Amin Terima kasih Desa Wangunjaya Adanallahu Iyakum Ila suratil mustaqib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Teteh Teteh Saana Mina Yani Yani Oh Are kemana ya Are ke sawah Are ke sawah Mbak Denaros Teteh Kehadiran kami Selaku mahasiswa Anu kakain Di kampung Cekar Iye Tanggapan ibu Saperatus Kumaha Mudah-mudahan Ngededik anak-anak Malalinter Amin Di desa Wangunjaya Iye Katarima Haturnuhun Salamu Salamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Altyazı M.K.